Dalam forum yang terhormat ini, selain memperkenalkan asosiasi kami, kami juga ingin menyampaikan aspirasi dengan goals kami sebagai asosiasi profesi. Oleh katanya, Pak, perkenalkan kami memberikan sedikit gambaran tentang APGI yang akan disampaikan oleh Ketua Harian kami. Itu saja, demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Rahman sebagai Ketua Harian untuk menjelaskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon izin, sebelum saya paparan, Pak Sandi dan rekan-rekan semua, mohon izin untuk operator memberikan akses share screen atau co-host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat menikmati, Pak Sandi dan rekan-rekan. Melanjuti dari yang disampaikan oleh Ibu Ketua, saya akan lanjutkan mengenai gambaran industri wisata gunung khususnya, serta profesi pemandunya sampai dengan saat ini. Oke, lanjut. Jadi, seperti tadi disampaikan ya oleh Pak Sandi, juga oleh Mbak Vita bahwasannya kegiatan trekking menjadi kegiatan yang favorit, baik di Indonesia ataupun di dunia. Kita bisa lihat sebuah penelitian dari ATA, next. Di mana menyebut bahwa kegiatan trekking atau hiking itu menurutki peringkat pertama. Nah, khususnya bisa kita rasakan pendakian gunung selama satu dekade terakhir ini, itu sangat tinggi sekali semua orang naik gunung. Nah, kemudian, next. Ini bisa dicapai karena sejak 30 tahun yang lalu, para-para senior kami melalui dulu kegiatan naik gunung berkembang di komunitas pecinta alam mulai dikembangkan di akhir 80-an. Kemudian, 10 tahun terakhir, seseara industri makin berkembang. Dan ABGI sendiri lahir sejak 5 tahun yang lalu. Untuk itu, saat ini, dari SIGI SDM, kami saat ini punya 1118 pemandu tersertifikasi. Dan itu masih banyak lagi tenaga kerja yang belum tersertifikasi. Kemudian, ada sekitar 52 instruktur, kemudian 24 asesor, serta saat ini kami ada di 22 provinsi. Lalu, Bapak-Ibu semua, secara industri, ini memang ada sebuah data yang kami dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dari eksperien kami, para anggota yang memang sudah puluhan tahun sebagai operator. Di mana kegiatan pendakian gunung bisa dilihat di sini ya, ini datanya terlampir. Bahwasannya kita punya 400 potensi gunung dengan 129 gunung api. Nah, itu merupakan potensi terbanyak di dunia untuk potensi gunung apinya. Kemudian, operator ada sekitar 100. Lalu, untuk jumlah kunjungan sendiri, 2019, itu sebelum kita ada pandemi, sudah mencapai 3 juta untuk wisatawan misantara. Kemudian, ada 150 ribu untuk wisatawan mancanegara. Dan ini sangat tinggi juga untuk spending-nya ya, bisa memberikan 150 juta USD dengan spending perharinya 150 USD. Untuk dari tamu wisatawan mancanegara. Nah, rata-rata ini agak beda. Kalau wisatawan mancanegara itu rata-rata 7 hari. Kemudian, kalau untuk wisatawan lokal misantara, itu rata-rata 4 hari. Nah, itu gambaran besaran industri ini yang nanti bisa sama-sama kita kolaborasikan untuk kita kembangkan bersama-sama lintas stakeholder yang terkait. Kemudian, selanjutnya. Ya, ini gambaran ya, bisa dilihat. Ini beberapa gambar yang menggambarkan potensi wisata gunung Indonesia. Yang pertama, kita tentu tadi saya sudah sebutkan ring of fire-nya, pesona gunung api. Tahun lalu, kami juga terlibat dalam penyusunan Indonesia Volcano Summit bersama Kemenparekraf. Akan kita lanjutkan juga sama-sama untuk kedepannya. Kemudian, potensi gunung di wilayah hutan hujan tropis. Nah, dengan kondisi tropis ini, kita bisa dikunjungi sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga, ada salah satu potensi gunung api. Nah, ini ada gambarnya, Pak. Ini salah satu trek dilintasan di Karsten Pyramid, di mana ada puncak gunung bersalju, 1 dari 7 puncak dunia. Itu budaya tarik yang sangat luar biasa sekali. Dilengkapi dengan keanekaragaman budaya, serta keanekaragaman hayati. Itulah potensi kita yang kita kembangkan. Di data selanjutnya, ada lebih detail mengenai gambaran potensi wisata gunungnya. Nah, ini ya, tadi 400 gunung dengan 129 gunung api. Kemudian, atraksi pendukungnya. Ya, dengan atraksi utamanya adalah mendaki gunung. Banyak lagi atraksi yang bisa dikembangkan, spot turism, budaya, kuliner, wellness, di sekitar kawasan penyangganya. Dan, dengan adanya aktivitas gunung sebagai barometernya, itu bisa memunculkan atraksi-atraksi yang lainnya, serta amenitas yang lainnya. Dan akan melibatkan semua sektor, ya. Baik dari transportasi, kemudian akomodasi, kemudian sampai dengan souvenir juga ada di kaki-kaki gunung, itu terus kita kembangkan. Bukan hanya jasa, tapi tadi produk outdoornya. Oke, selanjutnya, ya, ini ada tampilan lagi yang telah kami tampilkan juga. Nah, ini, kita merangkum ya, analisa pengembangan untuk wisata gunung di Indonesia. Tentu yang pertama tadi, dengan pesona gunung apinya, itu menjadi daya tarik kita. Kemudian adalah, punya nilai sejarah latar budaya, di mana letusan tersebut mempengaruhi tatanan kehidupan dunia, dan sekarang itu bisa menjadi sebuah storytelling yang sangat baik. Lalu, untuk berikutnya, yang perlu jadi kekuatan juga tadi ya, kanekaragaman hayati, kanekaragaman budaya, ini menjadi kekuatan kita. Nah, ada juga tantangan ya, tantangan dari segi kelemahan yang harus sama-sama kita tingkatkan, tentu pertama dari segi SDM. Pemandu gunungnya itu sendiri, kemudian operatornya, bagaimana operator-operator wisata gunung punya standar layanan yang sama, yang berkualitas. Kemudian, yang ketiga dari, perlu kita tingkatkan juga adalah, aksesibilitas, aminitas di beberapa destinasi yang ada. Lalu, di situ juga ada fasilitas SAR. SAR komunikasi kesehatan ini menjadi sangat penting sekali, apalagi di masa pandemi, biar terintegrasi fasilitas yang ada di sekitar kawasan wisata gunung. Itu, kemudian ada sisi lain adalah faktor keamanan beberapa tempat. Seperti contoh tadi, Pak. Di Papua itu, karsten piramid, daya piketnya sangat tinggi, tapi juga keamanannya sangat mempengaruhi untuk aktivitas wisata di sana. Itu, dari sisi kelemahan. Lalu, yang berikutnya adalah peluang. Nah, ini menjadi peluang sangat besar nih. Kalau kita sama-sama bisa berperan untuk bersinergi, di mana yang pertama adalah, tadi, menanggapi tren yang tinggi, terus kita semuanya stakeholder harus sama-sama siap untuk menerima fenomena yang terjadi ini. Dari tingginya minat, tren wisata alam, yang utamanya adalah mendaki gunung. Lalu, yang kedua adalah tentang pengembangan produk. Perlu, salah satunya dengan Indonesia Volcano Summit, itu adalah sebuah inovasi produk baru yang kemungkinan nanti juga akan berkembang dengan turunan produk-produk lainnya. Peluang lainnya adalah potensi pasar. Kita ketahui kalau gunung-gunung Indonesia ini banyak favorit dari turis-turis Eropa, Amerika, khususnya untuk gunung api. Nah, ada juga untuk pendatang baru wisatawan dari Cina, Thailand, nah, itu yang mulai mengguluti kegiatan naik gunung. Itu menjadi peluang kita yang sangat besar. Kemudian, tantangan yang harus sama-sama kita hadapi, tentu kita sama-sama tahu ya, dengan adanya COVID ini, kita belum tahu juga selesai kapan. Ini bisa menjadi sebuah tantangan juga. Lalu, kondisi kita, negara kita yang rawan bencana, kemudian musim, cuaca, dan juga ada pengembangan produk yang mesti kita terus kembangkan. Ya, itu analisis swat yang kami rangkum untuk mengembangkan wisata petuala, wisata mendaki gunung ini. Selanjutnya, disitu tinggal kami menyusun sebuah renstra ya. Renstra yang kami bagi menjadi empat bagian, dimana disitu ada yang pertama, ranah SDM. Bagaimana kita punya program pengembangan yang berkelanjutan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, standarisasi. Nah, ini standar nasional kita sudah punya. Harapannya, lima tahun ke depan, kita juga bisa bergandeng tangan dengan asosiasi internasional, dimana pemandu-pemandu Indonesia juga punya lisen internasional, sehingga bisa memandu di seluruh dunia. Oke, lanjut bertahap dari CCSDM, tentu adalah pengembangan yang sifatnya sistem informasi nasional, big data. Big data digitalisasi ini menjadi sangat penting, dengan potensi gunung Indonesia yang sangat besar, perlu sebuah satu platform untuk kita digitalisasi produk, kemudian informasi, nanti bisa juga dengan pengembangan video, foto, kemudian bisa juga untuk marketplace. Nah, itu yang perlu sama-sama kita kembangkan. Lalu yang ketiga adalah pembangunan infrastrukturnya di kawasan destinasi, amenitas, aksesibilitasnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan promosi dan pemasaran. Ada pembuatan ikon, ikon wisata gunung, kemudian ada storytelling, video, kegiatan event-event yang kreatif, yang kita lakukan di kawasan wisata gunung, yang menjadi favorit di Indonesia. Itu secara garis besar. Kemudian yang terakhir adalah Quick Win 2021. Jadi kami merangkum beberapa hal yang bisa sama-sama kita kolaborasikan bersama untuk di tahun ini. Yang pertama dari segi pengembangan produk. Kalau tahun lalu kita sudah menyusun produk Volcano Summit di Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, tahun ini mau kita kembangkan gunung api di daerah lainnya seperti di Sumatera, kemudian di Sulawesi, di Maluku, di NTT. Nah itu akan kita kembangkan. Kemudian dari sisi produk, yang ini yang akan kita lakukan adalah di sistem informasi geografis, digitalisasi database itu. Kemudian kita akan mengembangkan juga di sini untuk akses yang kami harapkan dari pemerintah memberikan dukungan untuk pembukaan akses wisatawan internasional atau semacam program travel bubble yang sudah dicanangkan. Nah itu harapannya bisa mendorong stimulus pelaku pariwisata, wisata minat khusus di pegunungan. Lalu untuk produk lagi adalah penetapan ikon wisata gunung. Jadi kalau kita coba benchmark ya ke negara kita sebelah, misalnya di Malaysia punya Kina Balu atau di Himalaya ada Everest dan lain sebagainya. Nah kita harus menciptakan ikon wisata gunung Indonesia. Ada beberapa yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan percontohan. Yang pertama Gunung Tambora, kemudian yang keduanya ada Rinjani, dan yang ketiganya Tarsten di Papua. Nah itu tiga gunung pelatihan secara berkelanjutan di seluruh provinsi, lalu sertifikasi. Kemudian yang ketiga, kami perlu juga untuk revisi SKKNI. Jadi sudah 10 tahun standar kita tentu banyak perubahan, perlu penyesuaian link and match-nya dengan industri. Itu perlu direvisi. Lalu yang keempat, CHSE Wisata Gunung. Tahun lalu sudah dikeluarkan oleh Kemenpar, CHSE-nya kita sudah sosialisasikan di tiga gunung. Tahun ini harapannya bisa dibuka kesempatan sertifikasi bagi teman-teman operator wisata pendakian gunung. Itu kemudian buat dari program SDM juga adalah tadi, nyambung dengan yang tadi pasang disampaikan ya, di kawasan desa wisata, kaki gunung itu banyak sekali aktivitas trekking. Jadi kami siap dengan jumlah anggota kami yang ada di kaki gunung di desa-desa untuk mendukung program atraksi pendakian gunung, trekking di desa wisata. Dan yang terakhir adalah SDM ini, program vaksinasi untuk pelaku pariwisata, untuk anggota-anggota api, pemandu wisata gunung di Indonesia. Itu dari sisi SMI, yang terakhir adalah dari sisi promosi penjualan dan pemasaran. Yang pertama harapannya program Indonesia Volcano Summit yang tahun lalu sudah dibuat, ditindaklanjuti dengan sebuah pembuatan bahan promosi, seperti video-video, kemudian storytelling, itu kita lakukan. Lalu yang kedua adalah program Farm Trip di Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, untuk sembilan gunung yang ada di Indonesia Volcano Summit. Kemudian travel fair dan business forum, baik kita bisa diberi kesempatan untuk mengikuti event-event pameran travel fair yang ada di nasional ataupun internasional, serta ada sebuah event sendiri untuk mempertemukan pelaku usaha wisata gunung dengan para customer-nya, para buyers-nya. Nah, yang tidak kalah penting di promosi ini adalah ada sebuah event, ada sebuah event Festival Wisata Gunung Indonesia, kami coba mengusulkan, untuk mengangkat lagi, kita lakukan di Bali, yaitu di Gunung Batur. Nah, ini gunung yang ramai juga oleh wisatawan, baik dalam dan luar negeri. Serta yang terakhir dengan adanya program, adanya sebuah program beli produk wisata gunung. Nah, ini beli produk wisata gunung ini, jadi harapannya sebuah stimulus, stimulus buat industri, buat teman-teman pelaku, bisa tetap survive dan bangkit kembali, membangkitkan pariwisata di masa pandemi ini. Demikian pamparan dari saya, Pak Sandi beserta jajaran, mewakili jajaran kepengurusan ABGI. Terima kasih, selamat sore. Lanjut, Pak Alex. Terima kasih, Pak Menteri. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomik Kreatif, perlu kami informasikan untuk Pak Menteri bahwa di tahun 2020 yang lalu, Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan terhadap aktivitas pendakian gunung, antara lain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ratman, yaitu penyusunan travel pattern Volcano Summit, yaitu meliputi sembilan gunung yang di awali dari Jawa Tengah sampai dengan NTT. Itu sudah selesai dan kami akan lanjutkan untuk kegiatan pembuatan storytelling dan uji jalur dari Volcano Summit Travel Pattern tersebut di tahun 2021. Pak Menteri, kami informasikan juga bahwa di 2020 lalu, juga telah disusun perdoman CASE bagi wisata pendakian gunung. Kemudian, dilanjutkan dengan sertifikasi CASE, walaupun belum banyak teman-teman operator yang bisa mengikuti sertifikasi CASE. Kami harapkan di 2021 ini, bisa lebih banyak lagi yang bisa tersertifikasi CASE pendakian gunung. Sementara itu dari saya, Pak Menteri. Terima kasih, Pak. Pak, saya mungkin singkat saja, saya mendukung aktivitas teman-teman dan menunggu nanti aktivasinya presentasi tadi Pak Rahman Muglis. Mungkin salah satu presentasi yang terbaik yang saya pernah lihat dalam sesi Silatur Rahim kali ini Pak Rahman seperti Steve Jobs tadi, almarhum, menerangkan dengan begitu baiknya ada green screen sepertinya di belakangnya sehingga melihat baik sekali, tapi ada suara motor lewat-lewat. jadi menurut saya gambarnya gunung, tapi belakangnya suara motor. Saya dingin juga. Bagaimana ceritanya tuh? Ya, Pak. Ini di studio, Pak, di sekretariat. Di studio? Memang apa, kalau lagi rame lalu lintas suka ada suara bocor. Oh, oke, oke. Seperti itu sekarang, Pak. Kita kadang beberapa gunung sudah sering juga di bawah-bawah itu terdengar, makanya perlu juga kan penataan kawasan seperti itu. Betul. Jadi, yang saya titip, pertama, Pak Rahman, Bu Vita, dan teman-teman semua, saya baru saja melakukan rapat koordinasi dengan Ibu Siti Nurbaya, Ibu Menteri Lingkuan Hidup dan Kehutanan. Dan kebetulan semua gunung-gunung ini koordinasinya dengan Ibu Siti Nurbaya dan kita sepakat untuk pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tadi Bapak atau Mas sempat mendukung kegiatan CASE dan saya di sini bersama teman dari Fanya Prastha, Saudara Reza, Pak Reza Sandi Putra, kenal Pak Vita ya, dia ada di sini. Saya tanya tadi bagaimana karena ada keluhan dari teman-teman yang sempat tracking di Rinjani dan di beberapa tempat lain mengenai sampah. Dan ternyata teman-teman APGI sudah memandu satu kegiatan di mana salah satu yang diukur juga adalah berat dari sampah tersebut yang dikumpulkan pada saat berkegiatan. Jadi itu saya berikan apresiasi karena kita memastikan bahwa situs-situs destinasi wisata kita track-track yang kita miliki itu terjaga kebersihannya. Yang kedua tentunya aspek daripada kelengkapan dari infrastruktur termasuk infrastruktur toilet yang rencananya nanti dengan penuh desain yang keberlanjutannya dijaga. Saya menunggu aktifasi daripada kegiatan APGI dan menunggu saya juga bisa menjaga setelah musim hujan beberapa track yang untuk pemula ya karena saya sangat pemula jadi cari yang kemarin ini sempat mau ke Garut tapi belum belum bisa di jalankan karena keterbatasan waktu tapi kelihatannya harus mencoba sendiri. Demikian dari saya kita mendukung mudah-mudahan silaturahim kita bisa membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sukses untuk Bu Vita dan teman-teman Pak Rahman Pak Adi Seno Sosro Munyono dan Pak Adi Wahyudi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rahman. Keren. Keren Pak Rahman. keren. Terima kasih Pak Sandi. Kita tunggu nanti sama-sama ketemu di lapangan. Ya lebih baik gitu. Kalau audiensi gini kurang ya nggak nggak kekinian gitu loh. Kita lebih baik boleh di lapangan. Saya teman di Pak Menteri Pak. Pak Alex ikut juga ya. Ya Pak Menteri. Oke. Bye bye. Boleh. Kapan-kapan kita ngopi sama Pak Menteri nih. Boleh juga. Boleh. Siap format dari Lombok Bang. Siap format. Sepatu trackingnya coba di Gunung Mimpu aja Pak Menteri. yang still estáb見. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.